Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo mengancam akan melaporkan 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. 34 proyek listrik yang mangkrak itu sudah berlangsung selama 7 sampai 8 tahun. Saat membuka rapat terbatas terkait perkembangan proyek listrik 35.000 MW, Presiden Jokowi Dodo mengancam akan melaporkan 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak selama 7 hingga 8 tahun ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Presiden mengatakan bahwa ia telah meminta laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit 34 proyek tersebut. Presiden pun mengingatkan seluruh jajaran yang terkait dengan pembangunan proyek listrik 35.000 MW untuk berhati-hati. Jangan sampai ada proyek yang mangkrak seperti sebelumnya. Juga telah minta laporan dari BPKP mengenai 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak sudah 7 tahun, 8 tahun. Kepala BPKP. Tolong disampaikan bagaimana penyelesaian proyek-proyek yang mangkrak ini. Karena dana yang dikeluarkan sudah sangat besar sekali. Saya tolong nanti diberitahukan ke saya totalnya berapa. Karena ini sudah menyakut angka yang teriyunan dan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Apakah itu langsung bisa diteruskan? Kalau saya lihat di lapangan 1-2 kemarin, kelihatannya juga banyak yang tidak bisa diteruskan. Karena memang sudah pencur, sudah kearatan semuanya. Sehingga harus ada kepastian. Kalau memang ini tidak bisa diteruskan, ya sudah. Berarti saya bawa ke KPK. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Sofian Basir mengatakan, dari 34 proyek pembangkit yang mangkrak, sebanyak 12 proyek telah diterminasi karena sebagian belum jalan dan sebagian lagi tidak layak untuk dilanjutkan. Meskipun demikian, pihaknya kini tengah mengusahakan untuk menarik transmisi atau mengganti dengan pembangkit lainnya. Sofian mengungkapkan, keterlambatan proyek dari 12 investor tersebut lebih disebabkan karena adanya dispute di antara para pemegang saham. Namun kini proyek tersebut masih bisa lanjut dengan PLN sehingga tidak ada masalah. Proyek sisanya kini masih dalam tahap negosiasi karena PLN bersama Kejaksaan dan BPKP masih melakukan perhitungan ulang yang lebih detail. Tim Leputan, Berita 1, Jakarta. Apa saja yang membuat realisasi proyek 35.000 MW jalan di tempat? Apakah pemerintah sudah cukup memberikan insentif untuk proyek ini? Kita akan membahasnya bersama pengamat energi Universitas Indonesia Iwa Garniwa. Selamat malam Pak Iwa. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Seperti yang kita lihat tadi nih, Presiden Joko Widodo akan melaporkan 34 proyek yang mangkrak. Pertanyaan saya adalah kok bisa? 34 proyek sampai mangkrak 7-8 tahun padahal ini adalah proyek prioritas. Kalau kita lihat 7-8 tahun sebetulnya ini bukan proyek yang 35.000. Ini adalah saat yang lalu ketika zaman Presiden SB, FTP-1 dan FTP-2. Jadi sisanya yang belum selesai itu sekitar 7.900. Jadi yang mangkrak itu adalah di situ. Kalau sudah dianggap 7-8 tahun yang lalu. Jadi kalau pertanyaannya bahwa ini disebut mangkrak ya, Kenapa? Karena kalau perkiraan saya yang belum mangkrak itu kalau di kisaran 4-5 tahun. Kalau di lewat 5 tahun tidak boleh dianggap mangkrak dan memang perlu dipertanyakan. Kalau untuk program 35.000 megawatt sendiri, kita menyebutkan sebagai megaproyek ya. Menurut Anda apakah pemerintah sudah memiliki master plan dan rencana kerja yang jelas? Saya sebelum menjawab itu, saya percaya bahwa pemerintah mempunyai rencana yang baik dalam hal ini. Tetapi ketika itu dicanangkan tahun 2015, kalau tidak salah 4 Mei, program 35.000 megawatt. Itu adalah merupakan suatu yang program yang ambisius. Terlalu ambisius menurut Anda? Menurut hemat saya sulit, sangat sulit atau bahasa kerennya mission impossible. Tapi mungkin barangkali semangat Pak Jokowi ini mission impossible menjadi possible. Tapi bagaimanapun juga kita tidak bisa lepas dari kondisi real yang sebenarnya di lapangan, yang tidak sesederhana yang di dalam pikiran. Jadi saat ini, setelah-setelah sekarang ini bahwa kemajuannya kecil, tetapi sebetulnya kalau kita melihatnya itu adalah karena ekspetasi kita. ekspetasi kita ini adalah bahwa 35.000 megawatt selama 5 tahun harusnya sekarang sudah sekian persen, barangkali dikatakan sudah 20 persen, 30 persen. Padahal menurut saya bukan begitu. Karena ketika dicanangkan, saat dicanangkan, maka dimulailah saat itu apakah ini mulai di tender, mulai visibilis tadi, mulai daripada izin-izin dan sebagainya. Dan perhitungan saya bahwa best practice barangkali rata-rata bahwa membangun pembangkit itu sekitar 4-5 tahun. 4-5 tahun, memang sepanjang itu waktu yang diperlukan? Betul, apalagi pembangkit yang besar khususnya ya, yang di atas 100 megawatt. Barangkali yang kecil-kecil, misalkan ada pembangkit diesel, gas, barangkali relatif lebih cepat dibandingkan dengan PLTU Batubara. Mengapa prosesnya sedemikian lama? Di mana lamanya? Ya, pertama adalah tentu perlu diingat bahwa PLTU Batubara rata-rata ada di pinggir pantai. Sehingga perlu visibilis tadi yang tepat. Visibilis tadi di situ selain ada amdal, kemudian juga keamanan di wilayah situ, juga adalah bagaimana dia masuk di dalam sistem yang terintegrasi. Misalkan di Jamali itu sistemnya, semuanya itu harus dilakukan. Sehingga menurut hemat saya hampir dibutuhkan kurang lebih 1 tahun. Hanya untuk visibilis tadi saja? Ya, kemudian berikutnya izin-izin juga. Ijin-izin barangkali program pemerintah sekarang sudah memangkas dengan satu pintu. Yang dulu bisa sampai setahun, barangkali apakah bisa tiga bulan, saya tidak yakin. Karena tidak sesederhana itu, izin-izin daerah. Ingat bahwa ketika dibangun, ketika di canangan 35 megawatt, itu belum menurut hemat saya, belum melalui bahwa RTRW, melalui tata ruangnya. Tata ruang kan itu juga harus masuk. Jadi pemerintah seluruh pemda-pemda yang ada di Indonesia ini harus mengikuti, harus ketika jadwal merubah tata ruang itu menjadi satu waktu. Kemudian masa konstruksi, setahu saya pembangkit yang besar kurang lebih sekitar 3 tahun. Jadi otomatis 4-5 tahun. Dan ini adalah best practice di negara-negara yang lain? Ya, menurut saya bahasa itu. Tandarnya memang begitu ya? Oke, baik. Bagaimana dengan pembiayaan? Menurut Anda untuk megaproyek ini, apakah memang ada masalah juga dari sisi pembiayaan? Nah, tidak. Selama pemerintah ini program pemerintah, harusnya, menurut saya ini jaminan pemerintah. Artinya ini program pemerintah, kemudian untuk melistriki masyarakat. Jadi, soal pembiayaan itu menurut saya tidak sulit. Tidak sulit bagaimanapun juga, apalagi kalau saya melihat dari ketika PLN melakukan revaluasi yang menyatakan aset PLN itu mencapai 700 triliun, bahkan kalau tidak salah diperbaiki menjadi 1.000 triliun. 700 atau 1.000 triliun, paling tidak. Tiga kali daripada itu, artinya PLN mampu akan dipercaya untuk meminjam selama tiga kali. Ya, maaf, tiga kali daripada itu, sekitar 2.000 sampai 3.000 triliun. Sedangkan program ini 1.500 triliun. Kalau saja itu, kalau saja melihat itu, seharusnya swasta pun tidak perlu dilibatkan, PLN pun akan mampu. Kalau melihat begitu, artinya dengan aset PLN itu, meminjam kepada bank, baik lokal maupun internasional, harusnya pembiayaan tidak ada masalah. Jadi bisa dibiayai dengan APBN atau APBD begitu? Menurut saya bukan APBN, berkali pinjaman PLN. Dari PLN? Jadi sebenarnya Anda melihat PLN mampu menyelesaikan proyek ini? Harusnya, menurut saya. Tapi kenyataannya kan, Direktur Utama PLN sendiri menyatakan sampai saat ini progresnya baru sekitar 40-41 persen. Begini, kan kenyataannya adalah bahwa ini program pemerintah, bukan program PLN. Yang ditugaskan PLN. Artinya bahwa listrik ini memang karena undang-undang menyatakan PLN yang boleh jualan istilahnya itu ya. Sehingga 35.000 itu dibelah, 25.000 swasta, 10.000 PLN. Artinya PLN dalam hal ini mengurusi 10.000. Dia harus konsensi itu. Jadi kalau mau nilai PLN yang 10.000 itu, sedangkan 25.000 ini ke swasta. Yang tanggung jawab siapa? Jangan se-PLN sendiri, yang tanggung jawab pemerintah. Karena bagaimana mengundang investor itu? Bukan tanggung jawab PLN. Kira-kira gitu. Nah, 25.000 ini bahwa yang mengundang pemerintah terhadap swasta. Nah, persoalannya sekarang adalah bahwa apakah swasta ini swasta yang mana? Swasta yang mana yang akan dipercaya menjadi, yang mengambil bagiannya 25.000 megawatt. Saya kira itulah persoalannya. Jadi persoalannya hanya ada pemerintah, PLN, dan swasta. Kalau ini bisa 25.000. Nah, inilah yang menurut saya kalau kita menilai itu juga, saya sudah sampaikan tadi di awal, bahwa pertama menilai itu jika kita, saya belum melihat bahwa sekarang menyatakan, oh sekarang kelihatannya akan gagal. Saya tidak begitu, karena melihat dari waktu. Kemudian juga melihat siapa yang bertanggung jawab, tidak boleh semata-mata PLN sendiri. Pemerintah sendiri bagaimana mendorong yang 25.000 tadi. Oke, kita akan diskusi lebih banyak mengenai peran swasta di sini, karena komposisinya cukup besar ya, 25.000 megawatt. Tapi saya harus dida dulu Pak Iwa, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.